Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah mungkir, dusta akan janjinya Inna wa'adallahi haqqa Sesungguhnya janji Allah itu Benar adanya Sesungguhnya dia Allah Tidak akan memungkiri akan janjinya Artinya Kalau kita membaca firman-firman Allah Dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW Jika membaca Al-Quran Al-Karim Kita menutupnya Diawali dengan ta'awuz, a'udzubillahimna syaudhanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Akhir kita membaca Al-Quran Sadak Allahul Azim Maha benar Allah dengan segala firmannya Dan benar apa yang disakdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan Allah Inna wa'adallahi haqqa Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar Artinya kita harus mengimani Kita harus meyakini Apa-apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Teramat sangat banyak Di dalam Al-Quranul Karim Allah dalam janjinya Contohnya saja Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Nisyaya Allah akan beri jalan keluar Dari segala persoalan kehidupannya Diberi jalan keluar dengan mudah Bukan hanya itu Allah beri rezeki Dari jalan yang tak diduga-duga Benar pasti adanya Kalau Allah berfirman Barang siapa yang bertawakal Betul dia Serahkan semua kepada Allah Setelah ikhtiarnya maksimal Bahwa hasbuk Dan dia akan dicukupkan segala keperluannya Benar Ketika Allah berfirman La'in syakartum la'azidannakum Wa la'in kafartum inna azabila syadid Dan jika Kamu pandai mensyukur Ini amat Allah Allah akan tambah Tapi jika kufur Azab Allah sangat pedih Benar Persoalannya adalah Begitu luar biasa Janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala Allah dalam firmanya Benar pasti adanya Dalam berjanji Tapi kita kadang yang tidak yakin Akan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala Akan firman Allah subhanahu wa ta'ala Akan yang disabdakan oleh Al-Mustafa Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kalau Allah berfirman Inna allaha yuhibbul muhsinin Allah cinta Allah suka Kepada hamba-hambanya Yang selalu berbuat kebaikan Kalau Allah Dalam firmannya Inna allaha yuhibbul tawabin Wa yuhibbul mutatahirin Sesungguhnya Allah cinta Suka Kepada hamba-hambanya Yang taubat Yang kembali kepada Allah Dan mensucikan hatinya Kalau Allah berfirman Inna allaha ma'asabirin Allah bersama Dengan orang-orang yang sabar Kalau Allah dalam firmannya Inna ma'ala asri usrah Inna ma'ala asri usrah Sesungguhnya Di balik kesulitan Allah bentangkan jalan kemudahan Sungguh Di balik kesulitan Allah bentangkan jalan kemudahan Benar Banyak janji-janji Allah lagi Itulah sebabnya Kita harus mengimani Kitab-kitab Allah Kita harus mengimani Al-Quranul Kerim Firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna kala tukliful mi'ad Sesungguhnya Engkau tidak pernah mungkir Akan janjimu Ya Allah Kamilah ya Allah Yang kadang kurang mengimani Akan janjimu Benar itu ya Allah Kalau Allah berjanji Pasti benar Kalau kita berjanji Harus mengucapkan Insya Allah Jika dikandaki Allah Artinya Yakini Jalani hidup dan kehidupan Dengan berpegang teguh Habha Yang difirmankan oleh Allah Disabdakan oleh Rasulullah Yakin Akan janjinya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita hamba-hamba Allah Yang akan tercerahkan hati kita Kalau kita percaya Yakin Akan firman Allah Dan sabda Rasulullah S.A.W. Tiada hari Tanpa pencerahan hati Cerahkan hati kita Jalani hidup dan kehidupan ini Yakin Janji Allah Benar adanya Maka Barang siapa yang iman Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Paling nasihati Dalam hal kebenaran Dalam bingkai kesabaran Insya Allah Hidup kita Akan tercerahkan Terjauhlah kita Tergolong dari orang yang merugi Kita akan diberikan Keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sungguh Beruntung Orang yang mensucikan hatinya Mensucikan jiwanya Wa kod khaba Mandasaha Sungguh Lagi besar Orang yang mengotorinya Sadakallahul azim Maha benar Allah Dengan segala firmannya Ya Allah Jadikan kami semua Mengimani Ayat-ayatmu Yakin Akan janjimu Terlebih nanti Kelak di yaumil akhir Janjimu benar Ya Rabb Kelak berbondong-bondong Orang yang bertakwa Kepadamu Ya Rabb Bertakwa kepada Allah Akan digiring Dimasukkan Kedalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Janji Allah Yang maha benar Kulbu kita Masuk Sebuah Energi dahsyat Dari Allah Sehingga Sampai akhir hayat Kita benar Dalam jalan Allah Dalam bingkai Menterladani Al-Mustafa Rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati